Bek pemirsa masih di Tabalong hari ini, BKN secara mengejutkan membatalkan penetapan 3.043 orang pelamar prioritas P1 pada seleksi P3K Guru tahun 2022. Jelang pengumuman hasil seleksinya, namun beruntungnya pembatalan penetapan P3K Guru tidak terjadi di Kabupaten Tabalong. Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependedikan Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Republik Indonesia membatalkan penempatan 3.043 orang pelamar prioritas P1 pada seleksi P3K Guru tahun 2022 melalui surat edaran tertanggal 1 Maret 2023. Dalam surat edaran tersebut, disampaikan bahwa perubahan status pelamar P1 dari mendapatkan penempatan menjadi tidak. Usah dilakukan verifikasi dengan adanya sanggah oleh pelamar P1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Peningkatan Kapasitas ASN BKPSDM Tabalong, Vera Wati Ramli yang dikonfirmasi pada selasa 7 Maret 2023 di ruang kerjanya menyatakan, 49 orang pelamar P1 P3K Guru Tabalong tidak termasuk yang dibatalkan penempatannya. Selanjutnya hasil seleksi P3K Guru tahun 2022 akan diumumkan tanggal 10 Maret 2023, termasuk juga untuk formasi pelamar P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Untuk P3K Guru sebenarnya menjadi keundangan penuh dari Kemendik Butristek. Kami belum dapat informasi resmi dari DJ NGTK akan seperti apa pengumumannya. Tapi kalau berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya pengumumannya itu sudah langsung dengan formasi penempatan gurih-gurih yang bersangkutan, baik itu P1 maupun P2, P3, dan lulus yang P4 kemarin, pelamar umum. Total pelamar P3K Guru Tabalong tahun 2022 sebanyak 437 orang, terdiri atas 49 pelamar kategori P1, 17 kategori P2, 227 kategori P3, dan 144 kategori P4 atau pelamar umum. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.